Halo semua, jumpa lagi dengan Angkosu di Suesus Channel Pada hari ini, di video kali ini, aku akhirnya berhasil menuntaskan beberapa poin-poin sih sebenarnya yang bisa Aku rasa bisa jadi guideline yang bagus ya buat teman-teman semua terutama yang Lost Pender F2P yang baru Mid Spender juga yang barusan masuk SoC atau kalian nanti akan bermain di SoC KVK SoC, ini adalah beberapa guideline yang menurut aku cukup bisa bermanfaat lah minimal kayak gitu ya Hal yang pertama, pada saat kita masuk ke Lost Kingdom, Lost Kingdom kebuka gitu kan Yang pertama kali kita harus buat itu adalah menaikkan Crystal Mine Ini tambang Crystal ini harus langsung dinaikkan ke level 25 Alasannya kenapa nih? Alasannya ini Kalian lihat ya, kalau kalian menunda, ini ditunda aja gitu seumpama dari level 1 menuju ke 25 itu tuh Produksi kristalnya per jam itu sekitar 8000 untuk level 25 Sedangkan untuk yang level di bawahnya seperti kalian lihat ini cukup jomblang gitu Ini menurut aku terbaik adalah langsung kalian gunakan Crystal yang kalian punya itu untuk menaikkan Crystal Mine menjadi level 25 Nah, kemudian yang kedua ini ya Kalau kalian mau gak mau, kalian memang ada uang lebih gitu, kalian mau spending Usul aku yang pertama yang kalian beli adalah Premium Sizzle Crystal Supply yang ini Ini gak mahal kok, kalau gak salah cuma Rp79.000 lah plus-plus ya Tapi kalau kalian yang pakai PC itu gak ada pajak Atau kalau kalian mau top up juga bisa top up di beberapa perusahaan top up Ya kalau untuk kita sekarang, aku rasa sih gak terlalu berat ya seharusnya untuk kita pakai Kenapa ini penting? Penting karena kalau kalian lihat disini nih Ini adalah Crystal Mine work speed ini adalah plus 50% Ini aku bisa tunjukin perbandingannya dengan apa, dengan Bastion Ya dengan Bastion kalian, kalau kalian sudah maksimal ini Berapa sih buffnya? Ini Bastion ini, ini untuk yang Legendary ya guys Untuk yang Legendary itu penambahan speednya 20% Namun, kalau untuk yang bukan Legendary, yang Epic Aku kebetulan belum ada Epic yang full ya guys Ini yang Epic lah, kita ambil contoh yang ini Bastion yang Bybar Itu maksimal kalau aku gak salah level 10 itu adalah 15% Nah disini, baru di level 7 adalah 9% Jadi kalau misalnya kita anggap itu Epic Epic itu 15% Untuk mencapai 50% itu tuh berarti kalian butuh 3 atau 4 Bastion yang maksimal Artinya apa? Artinya untuk bundle yang satu ini, ini sangat worth Bagus banget, gak rugi Ya tentunya tambahnya tiap hari kalian dikasih 60 ribu crystal Cuman yang paling penting dari sini adalah Boost yang kita dapat, Crystal Mine work speed Jadi tambah crystal kita itu memproduksi itu kecepatannya bertambah sebesar 50% Itu kalian jangan sampai lupa untuk disitu ya Yang ketiga Kita juga harus ada Ada apa namanya itu, Crystal Cat Quest Kalau gak salah yang Jadi di Crystal ini ada Crystal Quest Ini disini Eh sorry Yang ini Ini kalian harus selesaikan Every single day Ya Jadi mulai dari challenge Misalnya dari tiap hari ini apa nih Login Terus Bug 10 Kahar sekali Bug Ford sekali Terus Bastion cuma 5 kali Jadi Sangat mudah gitu Dan Mingguannya juga Jangan lupa Jadi disini Beat Lost Canyon 25 kali ini Satu minggu tuh kalian harus Kalah menang Gak usah pikirin lah Aku rasa sih Kita coba ya Aku sih terus terang Aku gak Gak pernah Aku hitung-hitung Menang atau kalah Umpama kalau pun kita kalah Ini tadi 17 Kalau kita kalah Umpama aja Kalau kita kalah Seperti ini Apakah itu termasuk dihitung Mari kita lihat Di challenge Tetap dihitung 18 Jadi Kalian kalah Kalian menang Gak usah tau dipikirin Yang penting itu Dalam setiap minggu Kalian habiskan itu Kesempatannya Sehingga kalian dalam Satu minggu tuh Bisa dapat 25 Ini fungsinya sih Untuk apa ini Supaya nanti Rewardnya Ini kalian bisa sampai Naik terus Jadi tunjuknya adalah Untuk menambah kecepatan kalian Supaya bisa naik ke level-level berikutnya Ini sangat penting ya Apalagi kalau nanti Kalian Mungkin kalian Beberapa yang Midspender Membeli Disini juga cukup bagus Menurut aku ya Karena ini memberikan Berapa juta Sayang ini Kita belum Belum sampai ke Purchase level Dimana ini kita bisa Beli melalui jam Untuk mempercepat ini Sehingga levelnya bisa 50 Kalau kita mau kejar Crystal Nah Kalau beberapa teman-teman Yang ingin Beli disini Untuk Midspender Oke Aku bilang worth it juga Itu masih Masih masuk akal Dan bisa kita Pakai Nah Selanjutnya Apa yang harus kita lakukan Disini Yang selanjutnya Yang kita lakukan adalah Excuse me Itu kita harus Kahar Ya Karena Kahar ini Kebetulan aku udah habis lagi Itu Kahar itu Kayak semacam Kayak Fluid gitu Setiap kita ada Event Karwak itu Sorry Bastion Itu Ada beberapa Yang memberikan kita Kahar Fluid Kahar itu Sehingga Kahar itu Kita summon Kemudian kita pukul Dan hadiahnya itu Bisa Nanti aku kayaknya Masih ada deh Aku simpen deh Sorry Ada reportnya nih Pasti aku ada reportnya Kalau Kahar Oke Jadi anyway Dari Kahar itu Minimal itu Kita akan mendapatkan Ini dia Sorry Ini dia Kahar Jadi di Kahar ini Kita mendapatkan rewardnya Kalau gak salah Itu 45.000 Crystal Dan beberapa Hal yang lain Ini kadang-kadang Ada aja yang hoki ya Yang beruntung Ada yang dapat 500 gem Ada yang dapat 1000 gem Dan lain-lain Tetapi yang penting Ini adalah Crystal ini juga Satu Kahar itu Pasti memberikan kalian 45.000 45.000 Crystal Yang itu Dimana Crystal ini kan Seperti lagi nanti Akan aku kasih tau Step by stepnya Kira-kira untuk F2P Seperti apa Jadi itu Perlu diperhatikan Tugas-tugas Bastion yang kalian Bisa ambil Selanjutnya Jangan lupa Untuk selalu Bad kills Jadi Event-event Kayak gini Selain menambah honor Ini kan bisa Menambah honor kita Terus Menghabiskan Menghabiskan AP Of course Tentu Tetapi itu juga Bisa memberikan Apa namanya Crystal Dan juga Memberikan honor Dan merupakan Salah satu Kediatan yang Harian yang tidak boleh Absen lah Jangan pernah kalian Absen untuk Seperti itu Kemudian Ada juga Bastion Bastion Quest itu Kayak gini loh Bastion Quest ini Adalah yang Disini nih Ini tidak Boleh kalian Abaikan Atau kalian lewatkan Seharipun Ya harus Kalian lakukan Jadi ini adalah Beberapa kegiatan Yang tiap hari Yang harus kita lakukan Sebenarnya Aku masih ada Trik lagi Satu Cuman nanti Itu di video Yang lain Mungkin akan Menjelaskan Bagaimana Cara menghemet HP Pada saat Kita ngebar Antara Kahar Sama ngebar Oke Selanjutnya Kita langsung Aja Apa sih Teknologi Apa sih Yang harus kita Ambil Pertama kali Nah Pertama kali Disini kan Kalian tau ya Kalau khusus Untuk SOC Itu nanti Ada yang namanya Crystal Research Center Dimana disini Kita harus Ada Apa namanya Apa sih namanya Itu Semacam kayak Buff Crystal Tech Kalau kita bilang Crystal Tech Apakah Kita bisa Max Tech Orang bilang Max Tech Sampai 7 Mars Atau 6 Kalau kita F2P Slow Low Spender Yang kita Nggak Banyak Spending Aku rasa Nggak Terlalu Kita Mau Kejar Kejar Itu Mau 7 Mars Mau 6 7 Mars Nggak Perlu Menurut Aku Yang Paling Penting Sekarang Adalah Bagaimana Kita Bisa Cari KP Bagus Dengan Teknolog Tekn Kita Bisa Gunakan Dengan Sebagai F2P Itu Juga Lebih Tinggi Istilahnya Nah Yang Pertama Ini aku Ada Kepean Soalnya Yang Pertama Kali Yang Harus Kita Bangun Itu Tentunya Adalah Di War War Teng Ini Untuk Infantry Archer Kava Grow Bag Sieges Ini Itu Cukup Satu 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 Dulu Ini Pertama Kali Pembukaan Lost Kingdom Satu 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 Sehingga Kalian Bisa Swiss Marching Nah Ini Kalian Tinggal Jadi Tiga Ini Kan Cepet Banyak Aku Kalau Enggak Salah Itu Dengan Bantuan Help Aja Langsung Dapat Satu 111 ini kalian bikin satu-satu semua supaya bisa kebuka atas with Marci udah itu cukup satu dulu ini kali pas with marching di sweet marching ini kalian bikin like tiga perlima jadi sampai poin tiganya neritnya ketiga langkah ketiga yang harus kalian lancarkan adalah masuk ke larger games yang ini ya masuk ke sini itu kali cukup tiga perlima cukup tiga perlima saja kemudian langkah berikutnya ini adalah skillful ke sini Nah kalau yang disini langsung buat kalau bisa tuh langsung bukan kalau bisa langsung buat lima perlima Kenapa karena ini bisa memotong biaya kristal ya untuk teh investment di kristotek ini adalah sebesar 5% ya kalau perbandingannya ya 12345 jadi ya lu buat aja sampai 5% gitu kan jadi lima perlima untuk selanjutnya itu kembali lagi ke kultural setelah kita dari sini tuh kita bisa Hai kors kita Meroka derajat sosial kita berdasarkan power dan gilipon Hai of course kita main Oroka ambil cuti tahunan cuma buat Kingsland kors kita meneroka mini buru kita ketiduran di zona war bangun-bangun udah kezirok Hai of course kita main eroka kita tuh bander itu mahal tapi memang harus beli of course kita meneroka kalau top-up ya pasti di galeri top-up Indonesia aja kalinya yang main eroka juga udah pasti lho harus sama nama kita top-upnya di galeri top-up Indonesia aja kunci website www.galeri top-up Indonesia ya jadi setelah kita maksimalkan skillful operation ini yang pertama ini kita balik lagi ke kultural exchange yang sebelah sini ini sih jadi pada saat kita mengerjakan bastion itu favornya jadi kecepatan untuk bastion itu naik level itu jauh lebih cepat yaitu kita buatlah ini di cukup 4 per 5 dulu deh 4 per 5 itu sekitar 26% kecepatan jadi pemberian setiap kali kita ada eventnya bastion itu kita lakukan itu kita kecepatannya tambah 26% eh untuk apa sih namanya itu naik level dari bastion itu dulu ya jadi kultural exchange ini 4 per 5 kemudian yang tritis ini ini adalah jumlah kristal yang kita bisa dapat itu 4 per 5 kemudian kita lakukan karuwak ripot karuwak ripot yang ini itu cukup 1 per 5 aja dulu kemudian karuwak divnya yang ini itu 2 per 5 jadi ini semua urutan ya guys jadi ini urutan nomor 8 kemudian kesembilan setelah ini kalian boleh naikkan yang barbar report ini 1 per 5 ini sih untuk bantu banget ya untuk waktu kita ngebar itu damage bantuan demikian jadi ini cukup 1 per 5 dahulu kemudian plunder nya ini adalah menentukan berapa jumlah kristal yang di drop setiap kali kita ngebar ya ya jadi setelah kita hunting barbarian gitu dapat berapa sih kristalnya gitu jadi itu kalau untuk 2 per 5 itu kalau aku nggak salah 2 persen oke bener setelah 2 persen jadi cukup 2 per 5 dulu yang ke-11 yang kalian lakukan selanjutnya adalah meningkatkan attack formation ini di 1 per 10 saja ya cukup ini supaya bisa akses ke sini supaya bisa akses ke sini jadi urutannya setelah itu jalan terus sampai ke sini terus akses ini buka 1 per 10 111 termasuk gerobak Oke supaya bisa kalian berangkat ke sini switch marching yang kedua ini cukup 1 per 10 juga nah dari sini langkah selanjutnya apa sih ya kalian lakukan adalah cultural exchange yang ini ini dua persepuluh aja cukup naikkan di dua persepuluh saja kemudian kritis ini dua persepuluh kemudian dari sini kita balik lagi ke bar report satu ini balik ke report bar sebuah satu ini menjadi lima per lima kemudian yang pelander yang tadi itu dinaikkan jadi empat per lima kemudian karawak report satu itu jadi lima per lima jadi sudah sampai level lima ya terus karawak gifnya itu kalian buat jadi empat per lima nah nomor 20 yang kita naikkan itu adalah apa war teks satu balik lagi guys balik lagi kesini baru jadi setelah karawak gif ini kita sudah naikkan ini 55 ini 45 kalian balik klik ke sini nah ini naikkan semua jadi lima Oke ini semua jadi naikkan jadi lima termasuk gerobak Oke setelah ini jadi 55 kita balik lagi ke sini switch marching jadi 55 kemudian kultur exchange yang yang satu ya yang level satu ini juga jadi 553 juga jadi lima per lima kemudian Swift March 2 nah dari sini kita larikan Swift March 2 yaitu ini dia tadi sini kita cukup buat tiga persepuluh eh sorry tiga tiga saja sesuanya itu adalah tiga saja ya betul tiga persepuluh kemudian March order satu nah ini ini yang bantu untuk nambah jumlah Rally ya terutama kalau kita bab lebat kalau kita bukan Rally Leader itu aku rasa enggak terlalu penting banget kecuali untuk bar nah jadi ini cukup satu persepuluh supaya terbuka tag baru aja sebetulnya nah 110 kemudian kita akan kebuka sampai ke skillful operation yang ini nah yang ini kita naikkan jadi enam persepuluh Oke ini sudah naikkan jadi di enam persepuluh kemudian kita harus balikkan ke cultural exchange yang ini tujuh sepul karena ini kunci sebenarnya nih karena ini kuncinya jadi kita dari situ enam ini supaya apa ini supaya diskon kembali lagi kayak tadi itu karena ini diskon nah diskonnya ini adalah berapa besar kristal yang harus kita buang di sini nah ini ada diskon sebagai kalau enam persepuluh sekitar enam persen ya ya betul enam persen jadi kita balik lagi disini kemudian setelah dari skillful operation ini kita balik lagi ke cultural change sorry tadi cultural change dua kemudian kritis yang ini 7-10 terus karuak report dua karuak report yang kedua yang ini nih ini kita cukup satu persepuluh dulu teman karuak gifnya yang ini ini 2 persepuluh nah selanjutnya di nomor 31 ini nomor urut 31 itu kita naikkan bab report dua ini cukup satu persepuluh guys yang ini ya cukup satu persepuluh kemudian plunder 2 ini itu kita buat di dua persepuluh kemudian karuak gif satu yang ini balik lagi sorry ini dari sini kita balik lagi ke karuak gif satu yang ini kan tadi 4 per 5 kan ini dibuat jadi 5 per 5 plunder 1 juga dibuat 5 per 5 dan kita baru balik lagi ke karuak gif dua ya yang ini kita naikkan jadi empat persepuluh nah jadi setelah karuak gif empat persepuluh plunder juga kita naikkan jadi empat persepuluh kemudian untuk teknologi berikutnya adalah kita lari ke call to arm nah ini call to arm satu ini fungsinya adalah menambah jumlah kapasitas tentara ya ada jumlah troops yang ada di terus kita jadi kalau ini cukup kita buat di call to arm pertama itu cukup enam persepuluh jadi empat persen kalau ini aku belum ya karena masih satu ini kita buat masih belum ada investment yang clear dari aku kemarin cuman ini harusnya dibuat sudah jadi enam persepuluh Oke guys Nah setelah ini dibuat jadi enam persepuluh ini semua harus jadi level tiga ya mulai dari infantry level tiga Cavalry ah sorry Archer level tiga Cavalry level tiga grow buff Seges juga level tiga sehingga kita bisa switch marching yang ini nah switch marching ini adalah switch marching yang ketiga kita cukup naikkan jadi yang ketiga ya jadi ini naik satu persepuluh Oke ini cukup satu sepuluh supaya nanti marching order akan terbuka yang ini nah marching order ini kita cukup buat di level tiga ya cukup tiga persepuluh call to arm dua balik lagi ke call to arm dua kesini ini kita bisa naikkan jadi 20 jadi setelah marching order kebuka call to arm dua akan terbuka Oke nah kemudian di sini baru kita improve nya di spesial map dua di sini ya yang ini setelah spesial media ini cukup 2 persepuluh aja dulu tuh pertama guys setelah dari sini kita balik lagi ke spesial met1 yaitu kita buat jadi empat persepuluh jadi ini ini kan karena terpisah ya jadi dia tidak tidak koneksi ya tidak bersambung ini ini kita buat jadi empat persepuluh kemudian kita lari ke attack formation attack information itu yang disini yang ini ini kan sebenarnya saya aku kemarin itu mistak karena lagi war cuman kalau normalnya kalian ini bisa cukup 3 persepuluh ya jangan kayak gini kan 8 persepuluh ya sudah aku naikin yang terlalu tinggi gitu sebetulnya ini cukup 3 persepuluh terus warteg dua warteg dua tuh yang ini nih Oke yang ini ini baru kalian urutin cukup sembilan persepuluh sembilan persepuluh Oke ini kalau dadu buat jadi sembilan sembilan semua kalian bisa marching order lagi excuse yang pertama yang pertama yang ini itu kalian bisa buat jadi lima persepuluh kemudian bar report yang selanjutnya yang disini kalian cukup juga naikkan jadi lima persepuluh kemudian plunder ini kalian naikkan enam persepuluh kemudian karawat karaku sorry karaku report yang kedua ini ini kalian jadikan lima ini ini jadi lima persepuluh kemudian yang gif ini kalian bisa naikkan jadi enam persepuluh nah selanjutnya teknologi apa lagi selanjutnya teknologi berikutnya itu adalah balik lagi ke eh yang pertama ini guys ya jadi teknologi yang berikut ini balik ke asal teknologi awal yaitu larger games ini kalian maksimalin deh lima persepuluh oke larger kami ini kalian bikin lima persepuluh kemudian kalian balik lagi ke attack information jadi tujuh persepuluh kemudian war tag dua yang ini infar archer kava grobak ini kalian naikkan semua maksimal jadi sepuluh sepuluh nah next urutkan ke lima puluh empat lima puluh empat itu switch marching dua yang ini nih yang ini kalian naikkan tujuh persepuluh ya oke kalian naikkan tujuh bersepuluh marching order marching order yang pertama yang ini kalian naikkan tujuh ya ke level tujuh kemudian balik lagi ke skillful skillful operation ini yang diskon ke operasi dua diskon kristal yang ini itu kalian naikkan ke level sembilan nah selanjutnya di nomor lima puluh tujuh kalian balik ke call to arm satu call to arm satu yang kesini investen disini berantik keberapa sampai sembilan oke kalian naikkan call to arm satu sampai sembilan kemudian kita bisa balik lagi ke bar report ya bar report ini kalian naikkan jadi 8 level 8 yang ini kemudian plunder nya kalian naikkan jadi level 8 lari kemudian ke karaku lagi yang karaku dua ini ini juga jadi level 8 begitu juga dengan karaku gift 2 itu juga jadi level 8 kan setelah ini apa setelah ini kita balik lagi ke skillful operation yang ini ini maksimalin deh gitu kan jadi ini maksimalkan jadi level 10 ya sepuluh persepuluh sehingga kita bisa dapat diskon sekitar 10% untuk investment yang akan lebih berat ya kebelakang itu akan lebih mahal gitu setelah ini kita kemana setelah ini kita balik lagi ke call to arm yang pertama up sorry disini ini maksimalkan jadi sepuluh ya auto-arm maksimalkan jadi sepuluh kemudian balik lagi kita ke attack formation ini jadi level 10 juga kemudian marching order 2 marching order 2 itu balik ke sini ini aku kebetulan belum ya nah disini marching marching order 2 ini kita sudah sampai ke level 7 naikkan ya naikkan sampai level 7 kemudian dari sini boleh mulai menyentuh ke improve murau kita cukup buat jadi enam level enam kemudian call to arm2 call to arm2 balik lagi ke call to arm2 ya yang ini itu dinaikkan menjadi level 6 ya kalau tuan dua kemudian ke level 6 kemudian setelah itu apa setelah itu adalah yang ini guys teknologi warnya lagi ya yang infantry archer kava dan CJ itu kita naikkan jadi level 7 nah urutan ke 69 apa nih urutan 69 itu switch marching 3 yang ini nih yang ini kalian naikkan semua jadi level 7 ya setelah ini link ke 70 urutan ke 70 yang harus dilakukan itu adalah special match satu yang ini naikkan jadi level 5 ini sudah biasanya sih kalau kita F2P low spender ini sudah mendekati masa-masa akhir kvk sih biasanya sih tapi kalau kita rajin but eh ngumpulin kristal aku rasa masih bisa ikut mungkin di Kingsland atau apa gitu yang which is cukup menarik ya seru juga gitu nah urutan setelah ini special match ini kita naikkan lima aja sampai lima kemudian langkah ke 71 urutan tujuh betul adalah call to arm2 nah call to arm2 itu yang ini tadi Hai ya nih call to arm2 ini kalian jadikan sembilan persepuluh karena itu kapasitas troops kita ya itu kayaknya penting banget ke kalau udah mau pukul-pukulan yang berat kemudian selanjutnya adalah kita naikkan ini semua dan masuk berobak sekali lagi itu ke level 10 eh save marching yang ini dikankan jadi level 10 kemudian marching order 2 marching order 2 itu yang eh untuk rally itu juga naikkan jadi eh level 10 eh kemudian improve moral yang tadi improve moral itu naikkan jadi sembilan kemudian culture arm2 ini naikkan jadi 10 dan setelah ini baru kita balik lagi ke improve moral jadi naikkan level 10 ya sebenarnya eh sampai batas ini aku rasa untuk F2P mungkin sudah Hai agak ini ya udah agak-agak terakhir banget gitu kan nah setelah itu barulah kita dan nggak bicara kenapa aku enggak ngomongin masalah ini di sini kan ada Mars ke-6 terus ada Mars ke-7 karena logisnya kita bicara logis aja gitu kalau kita F2P kita lo spender kayaknya itu itu kurang kurang beneficial yang untuk awal gitu kan lebih lebih karena kalau kalian memang punya excess kristal itu kalian boleh ada invest ke sana ya bahkan kalau untuk rail leader yang big spender of course eh ya urutannya sama cuma kalian tinggal tambahin aja itu jadi level Max 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 semua gitu kan untuk spender-spender tentunya sampai ke sini ya ini kalau gini kau udah pastikan eh apa nam ini sebenarnya untuk swarmer sih gua bilang jadi dia menambah damage factor nya itu untuk field troops ke pasukan yang rally maupun in derision jadi kalau kita rail leader juga nambah damage yang lebih kencang counter rally juga lebih bagus swarm juga akan lebih meningkat sampai pada batas level 10% tambahan damage contribution jadi ini skill damage normal damage semuanya bergabung jadi satu eh tambahannya sepeda sebesar 10% Oke guys sekian video dari aku kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa di subscribe channel dan jangan lupa di like video saya sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain Ciao bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati